Intro Harga pasaran Marcelino Ferdinand melambung tinggi berkat penampelannya semakin gacor dalam setiap pertandingan baik ketika membela timnas Indonesia ataupun KMSK Dancer. Sebagai contoh ketika Marcelino Ferdinand membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023, Kamboja lalu. Ia tampil gemilang sebagai gelandang serang. Marcelino berperan penting dalam kesuksesan tim asuhan Indra Safri di kompetisi tersebut. Hasilnya timnas Indonesia U22 berhasil keluar sebagai juara dan meraih medali emas SEA Games 2023 setelah mengalahkan Thailand di final dengan skor 5-2. Marcelino Ferdinand tercatat mengemas 2 gol sepanjang kompetisi. Berkat penampelannya semakin gacor, harga pasaran eks-pemain persebaya itu pun melambung tinggi. Dilansir dari laman Transformers, nilai pasaran pemain berusia 18 tahun itu kini berada di angka 300 ribu euro atau sekitar 5 miliar rupiah. Harga tersebut tentunya merupakan sebuah nilai yang cukup tinggi. Terlebih usia Marcelino Ferdinand masih belum genap 19 tahun dan berasal dari kawasan Asia Tenggara. Yang notabene harga pemain mudanya rata-rata berada di angka puluhan ribu euro. Meningkatnya nilai Marcelino tentu tak luput dari penampelan apiknya bersama timnas Indonesia. Selain itu, ia juga mulai menunjukkan konsistensinya saat membelah KN SK Dense. Tercatat, dia mulai tampil rutin dan telah membukakan 1 gol. Beberapa hasil positif di laga pramusim diakini bisa membuat pemain Dense lebih percaya diri meraih poin. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi di lapangan. Pelatih dan official tempon sudah mengkonfirmasi absennya Marcelino. Pemain kelahiran 9 September 2004 itu mengalami gangguan dalam sesi latihan.